Assalamualaikum sahabat semuanya Kali ini saya akan berbagi manfaat daun katuk untuk kesehatan kita Daun katuk mudah ditemukan di sekitar rumah kita Dan manfaatnya sangat banyak selain untuk melancarkan asli Juga baik untuk sayuran di rumah kita Selain itu Manfaat dari daun katuk adalah bisa meredakan sakit Nah bagaimana cara kita meracik atau membuat ramuan daun katuk Dari daun katuk ini untuk obat peredama Kita akan lakukan yang pertama adalah Mari kita petik daun katuk atau beli daun katuk di sekitar rumah kita Kemudian daun katuk ini Akan kita ramu ya Kita racik Sangat sederhana sekali Yang pertama Kita harus menyediakan Tempat atau wadah Yang nantinya akan dituangkan air Dan air tersebut nantinya akan diisi dengan daun katuk Nah yang pertama kita terlebih dahulu isi airnya ya Isi air secukupnya saja Sehingga air tersebut nantinya cukup untuk satu gelas ya Kemudian kita petik satu persatu daun katuk ini ya Yang masih bagus yang masih muda Usahakan daunnya saja ya Dan sedikit batangnya yang masih muda Karena disini daun katuknya mengandung serat-serat yang bisa meregenerasi Sel-sel yang ada di dalam organ dalam kita ya Atau di lambung kita untuk menderita mah Setelah dirasa cukup Kemudian kita peras Dengan tangan kita Karena ini saya hanya tutorial Jadi saya ini menggunakan Tangan dan juga air mentah ya Untuk Sahabat yang akan mencoba di rumah Usahakan menggunakan air yang masak Dan steril bersih ya Karena itu akan diminum Karena ini tutorial Sahabat bisa Menggunakan air yang mentah ya Nah setelah diaduk Atau diperas Usahakan Sari pati dari daun katuk ini Tercampur dengan air ya Terus kita peras Sehingga akan dihasilkan Sari pati Dari Daun katuk ini Itu bisa dilihat Dari Warna air yang Menjadi kehijauan Ini adalah Sari daun katuk Yang bisa menyembuhkan Atau meredakan Sakit mah kita Terus peras Sehingga kita bisa mendapatkan Sairan atau air tersebut Menjadi hijau pekat ya Jauh alami dari daun katuk Setelah dirasa Sudah Selesai Atau sudah Cukup Maka kita Pisahkan Daun katuk yang Hasil diperas ini Ke tempat lain Harusnya pakai saringan Tetapi Saya ini Dipindahkan saja Nah setelah Dipindahkan Sahabat tuangkan Hasil Perasan Daun katuk tersebut Ke dalam gelas Kemudian Minum ya Minum untuk meredakan Sakit mah ini adalah Diminum Pagi Sebelum makan Dan diminum malam Sebelum tidur Insyaallah Radang-radang Di dalam Lampung kita Akan reda ya Tetapi Tidak boleh terseringan Ini hanya Boleh dilakukan Tiga Kali ya Tiga kali Atau maksimal Tujuh Kali Saja Setelah itu Jika tidak cocok Maka Silahkan sahabat Menggunakan Obat yang lain Terima kasih